Apakah itu Baktisan? Baktisan itu kan sebenarnya dipanggil menyeberangi keluar. Misalnya dari perbudakan usir, mau pergi ke Tanah Perjanjian, mereka melewati Laut Merah. Dan Laut Merah itu menjadi lambang dari sebuah Baktisan. KTP itu kan kartu tanda penduduk. Kalau Baktisan itu kartu tanda pertobatan. Supaya ketika kita keluar dari Baktisan, kita itu punya antinuannya. Walaupun kita tidak berpikir, murah ini kita itu mengatakan, ini boleh atau tidak boleh? Salam saudara, kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Best Talk. Dengan tema hari ini adalah Baktisan. Dan naran sumber kita yang sudah hadir, yaitu masing-masing, silahkan. Saya Samuel, Master Biologi. Salam, saya Hapak Tuhan, Donita Timu. Saya Hendrik Al. Saya Perdana Tafengki Moga. Hari ini kita akan membahas tentang Baktisan. Apakah itu Baktisan? Silahkan Pak Tani Tatimu. Oh ya, menurut saya bahwa Baktisan itu adalah satu pengakuan secara umum bahwa seseorang itu mengikut Yesus. Mungkin secara teologisnya, jadi Baktisan itu buat saya adalah satu perpindahan dari sebuah kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Nah, orang Israel kan itu dipanggil menyeberangi, istilahnya. Kata Baktisan itu kan sebenarnya dipanggil menyeberangi keluar. Misalnya, dari Perbudakan Mesir, mau pergi ke Tanah Kanaan Perjanjian, mereka melewati Laut Merah. Dan Laut Merah itu menjadi lambang dari sebuah Baktisan. Waktu Abraham dipanggil keluar juga dari Tanah Urkastim, datang ke Tanah Kanaan, melewati satu sungai besar yang bernama Efrat. Dan itulah arti kata, kemudian menjadi lambang dari Baktisan itu sendiri. Ketika mau masuk Tanah Kanaan, juga kemudian menyeberangi Sungai Yordan, itu menjadi lambang dari satu Baktisan. Bahkan kata Ibrani, dari kata Ibrani itu, orang Yahudi disebut orang Ibrani, berasal dari kata Abar, yang berarti memang melewati sebuah laut atau satu sungai yang besar. Abar itu berarti Ibrani melewati satu laut. Jadi orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang dipanggil melewati keluar. Melewati keluar sesuatu yang lama, kemudian berpindah pada sesuatu yang baru. Sehingga ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang meninggalkan hidup yang lama, dan datang kepada hidup yang baru, ya berarti kita itu menyatakan diri lewat satu perlambangan atau simbol di Tunggi Baktisan namanya. Jadi buat saya, Baktisan hari ini menjadi sebuah perlambangan, saya sudah meninggalkan hidup lama. Dan sekarang saya mau mengikuti Yesus, memasuki sebuah kehidupan yang baru. Jadi buat saya, kalau orang di Baktis terus, hidup lamanya masih terus ada. Itu harusnya gagal menepati arti simbol dari liturgi, dari Baktisan itu sendiri. Jadi itu menurut saya pribadi. Saya bisa nambahkan bahwa sesungguhnya ritual gitu ya, kalau kita tahu liturgi gitu, tata cara pembaktisan ini, hanya kita kenal di perjanjian baru saja. Dan itu juga diteladani oleh Yesus kepada para murid-muridnya, dan juga kepada kita, sehingga akhirnya mungkin hanya kepercayaan Kristiani saja yang punya ritual pembaktisan ini. Sehingga inilah tanda bedanya kita dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, bahwa ketika kita memproklamirkan diri kita, mengikut Kristus, salah satu tanda jasmani yang bisa dilihat oleh banyak orang, itu adalah ritual kita dibaptis itu. Oleh sebab itu, ketika kita ada acara pembaktisan dan lain sebagainya, ya paling tidak baik yang dibaptis maupun pembaptisnya, memang harus mempreparekan ini semuanya, supaya betul-betul ini berjalan, bukan hanya sebagai tuntutan, supaya kita nanti keluar dapat suratnya, nanti suratnya bisa buat sekolah, bisa buat menikah, atau nanti kalau meninggal tidak ditolak oleh pemakaman gitu, tetapi betul-betul inilah tandanya, bahwa memproklamirkan diri saya menjadi pengikut Kristus. Mungkin itu yang bisa saya tahu, saya coba menjawab dari Matthew 3 ayat 11 ya. Matthew 3 ayat 11 itu dikatakan, Aku, kata Yohannes, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku, lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Jadi yang A itu dikatakan, baptisan air itu sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Jadi seseorang yang bertobat itu, ya tandanya dia harus dibaptis. Tetapi apakah artinya orang yang bertobat itu pasti sudah berubah total? Ya belum. Saya boleh gambarkan begini, seperti KTP ya. KTP itu kan kartu tanda penduduk. Kalau baptisan itu kartu tanda pertobatan. Jadi semua orang yang memang punya waktu, dan bisa, sempat, dan dia umurnya sudah cukup, dia diberikan yang namanya KTP. Sehingga setiap warga negara itu harus mempunyai KTP. Nah kita warga negara sorga itu harus juga dibaptis supaya mendapat KTP ini, kartu tanda pertobatan. Yang nama kita dicatat di dalam sorga. Tetapi apakah menjamin orang itu pada akhirnya berubah? Ya kita lihat apakah setiap warga itu setelah dapat KTP jadi orang yang baik, orang yang bagus? Enggak. Dia harus diproses mengikuti aturan dan seterusnya. Nah itulah yang setelah kita dibaptis, setelah kita menerima baptisan itu, kita ada proses selanjutnya dan selanjutnya. Seperti itu. Ya baptisan itu artinya saudara, yaitu melakukan seluruh kehendak Allah. Itu yang pasti. Kenapa? Karena Yesus sendiri pun dia mau dibaptis. Sampai ketika ada Yohanes membaptis, yang waktu itu baptis. Ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes pun berkata, selayangnya akulah yang harus dibaptis. Tetapi Yesus katakan, melakukan langkahnya itu untuk menggendapi seluruh kehendak Allah. Jadi kalau baptisan itu saudara adalah melakukan kehendak Allah. Salah satunya kehendak Allah. Kehendak Allah yang bertobat, percaya, hidup baru, dan memasuk baptisan. Nah kalau salah satunya ada, yang namanya orang itu kurang berpikir. Dan kedua, baptisan itu ketika, boleh dikatakan orang baptis itu berarti menyerahkan dirinya. Mengakui kematian Yesus. Baptisan itu seakan-akan mematikan diri sendiri. Sama dengan ketika Yesus mati, maka baptisan itu sama dengan artinya menenggelamkan diri atau mati bersama Kristus. Ketika kita keluar dari air, kita panggil bersama Kristus. Jadi satu pengakuan, bahwa Yesus mati untuk dosaku, dan aku ikut memberikan dosaku, mengikut dia, supaya dipulihkan, dan aku bangkit waktu keluar air, aku percaya kebangkitan Yesus, dan aku juga akan dibangkitkan. Nah, itulah kurang lebih. Menurut juga di dalam perjanjian lama mereka juga pernah dipaktis, talib bentuknya berbeda. Yaitu kalau kita lihat dalam 1, konten 10, ayat 1 dan 2, bahwa bangsa Israel, saya bacakan saja. Bangsa Israel pada saat itu, 1 konten 10 dan 1 dan 2, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah menimplasi laut, seperti yang dikatakan oleh Pak Boni juga, untuk menjadikan pengikut musa, mereka semua telah dipaktis dalam awan dan dalam laut. Nah, inilah saudara, itu dilambang, gak benar-benar. Tapi kemudian waktu muncullah, Yesus itulah terjadi seperti itu. Tetapi di dalam perjanjian lama juga, kalau kita masuk tabernakar, itu ada namanya, ada kolam pembasuan. Nah, kolam pembasuan itu yang gambaran dari Pak Pisa. Jadi kolam pembasuan waktu, orang masuk ke pintu gerbang, itu pintu gerbang, Yesus berkata juga, akulah pintu. Jadi untuk orang mau dibaptis itu, harus percaya Yesus dulu. Sama dengan masuk pintu itu. Dan ketika masuk pintu, baru dia ke kolam batu. Itu pembasuan. Artinya pembasuan, ya seperti itu. Kalau bangsa Israel zaman dulu, sebelum masuk ke pintu gerbang, dia pasti juga, memercikan air, untuk cuci tangan, dan sebagainya. Itu untuk bangsa Israel. Tetapi ketika zaman Yesus, kita dibaptis semuanya. Sehingga kemudian kita gak perlu lagi cuci tangan, cuci kaki, itu gak usah. Karena Yesus katakan, orang yang sudah mandi, gak perlu lagi dicuci. Artinya setelah kita percaya Yesus dibaptis, pendosa kita diampuni, kalau kita punya kesalahan kecil-kecil, cukup doa Bapak kami. Apabila kami, sehingga kami juga mengampuni orang lain. Jadi jangan minta ampun saja, tetapi harus mengampuni. Kecuali dosa-dosa yang tidak terampun. Itu menurut saya. Pertanyaan kedua, mengapa harus dibaptis? Dan di mana? Mungkin Pak Doni bisa menerangkan. Iya, menurut saya gini, bahwa fungsi baptisan, tadi saya sempat mengatakan, sebenarnya adalah pengakuan secara publik. Mengapa saya mengatakan pengakuan secara publik, bahwa kita memang sudah meninggalkan hidup yang lama, memasuki sebuah kehidupan yang baru, ya memang sebab publik perlu melihat kehidupan seseorang. Perlu untuk satu titik, pakai istilah menghakimi, kurang tepat mungkin sebab istilah menghakimi sudah dianggap konotasi negatif. Tetapi itulah, seseorang bisa menilai kita. Apakah kehidupan pengakuan kita, ini sama dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa iman misalnya, iman timbul dalam hati, iman percaya dalam hati, mengaku lewat menurut. Tetapi pengakuan ini kan seringkali tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Padahal dalam iman, kita sudah belajar, di dalam dan di luar, itu sama, apa yang ada di dalam, justru mempengaruhi setiap tindakan kita di luar. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus, seharusnya mengubahkan perilaku kita. Tadi Pak Hendri sempat berkata bahwa, ya tidak serta-merta harus sempurna, saya setuju. Tetapi paling tidak proses perubahan itu kan harus terlihat, harus menyata. Dan yang lalu-lalu kita juga sudah membahas bahwa, iman memang harus nyata dalam perkataan, nyata dalam perbuatan dan tindakan. Nah sekarang kalau kita tidak pernah mempublis kepada umum, bahwa saya sekarang berubah, saya mau menjalani satu jalan hidup yang berbeda. Sebab Yesus bicara soal jalan kebenaran yang membawa kita pada kehidupan. Nah kita menjalan pada jalan kebenaran. Jalan kebenaran mana dong? Sekarang orang mau lihat, jangan-jangan masih sama. Kalau masih sama, berarti pengakuan kita dalam baktisan itu, tadi yang Pak Hendri sempat katakan, melakukan kehenggak ala itu dalam ketahatan dan sebagainya. Ternyata kan tak terwujudkan kalau menurut saya, ya baktisan itu membuat kita harus bersedia dinilai oleh orang, bersedia untuk diperhatikan oleh orang, bersedia untuk dievaluasi oleh orang. Makanya ada istilah Kristen kok gitu, Kristen kok melakukan gitu. Sampai satu kali saya baru ada teman cerita, dia pendeta di satu tempat, datangi tiba-tiba jemaatnya di kantor, ada yang ulang tahun, dia datangi tiba-tiba, eh ayo aku mau ajak kamu makan yuk. Oh iya, tiba-tiba bos temannya datang. Dia bilang, oh mohon maaf bos, ini pendeta raya, Pak Pendeta ini bos saya. Bosnya bilang, Pendeta, kamu Kristen toh. Kamu Kristen toh. Lu Kristen kok kelakuanmu selama ini kayak gini. Malulah pendetanya, malulah juga jemaatnya. Dan secara itu pendeta bilang, sudah nggak mau datang ke kantor jemaat, sebab banyak jemaat itu nggak bener. Sebab tidak pernah mempublis, iman-iman itu bukan hanya private belief, bukan hanya kepercayaan pribadi, tetapi kepercayaan pribadi yang bisa dinyatakan di hadapun publik. Paulus D. Petrus berkata, bersiap-siaplah apabila orang menuntut jawab daripadanya. Artinya kan, kita memang harus bisa terlihat kehidupan kita. Itulah fungsi baptis. Bahwa saya menyatakan diri kepada semua orang, tanpa malu. Bahwa saya meninggalkan hidup yang lama, mengikuti Kristus, menjadi hidup yang baru. Seperti Pak, Peggy juga angkat tadi 1 Perintu 10 ayat 2, dia berkata, kamu baptize into Moses, kalau bahasa Inggris. Kamu dibaptiskan ke dalam Musa. Arti kata dibaptiskan ke dalam Musa, berarti menjadi pengikut Musa. Apa yang Musa lakukan, saya lakukan. Apa yang Musa jalani, saya jalani. Berarti ketiru saya dibaptis di dalam Kristus. Berarti saya mengikuti Kristus. Best terkenal dengan kembali pada Jesus Teaching, pengajaran-pengajaran Kristus, karakter-karakter Kristus. Dan itu yang harus bersedia kita lakukan, dan orang harus bisa menilai. Kamu menghidupi itu enggak. Bukan hanya untuk dibilang, mohon maaf, jemaat best, tetapi untuk dibilang, pengikut Kristus. Nah, menurut saya itulah pentingnya baptisan. Mengapa saya harus dibaptis? Menyatakan diri secara umum kepada orang bahwa saya meninggalkan hidup lama, memasuki hidup baru, meninggalkan jalan Doni untuk mengikuti jalan Yesus. Menurut saya. Saya juga menambahkan begini, Pak. Bahwa sesungguhnya baptis, seperti yang Pak Doni bilang, selain untuk menyatakan kepada orang luar juga, tapi jangan pernah lupa bahwa pernah ada kejadian bagaimana seorang sida-sida itu yang dijumpai oleh Filipus. Sehingga ketika mereka dalam perjalanan dan Filipus mengimpartasi dengan menginjili dia sampai akhirnya tumbuh imannya kepada Yesus, dan akhirnya dia mengambil keputusan di baptis, bahwa sesungguhnya saat itulah baptis itu juga merupakan titik balik dan tanda dari dia sendiri bahwa aku ini sekarang sudah dibaptis. Sehingga kalau baptisan itu memang harus terjadi, ya itu tadi. Sehingga kita ini ketika mengalami pembaptisan harus sadar bahwa selain kepada publik untuk diketahui, kita sudah pindah menjadi milik Yesus, pengikut Yesus, tapi juga sebagai warning juga buat kita, sebagai tanda juga buat kita, jangan sampai kita itu melaksan kejadian-kejadian, jahat-jahat lagi yang lama-lama, tetapi biar kiranya kita terus ingat bahwa kita ini sudah di baptis, sudah menjadi manusia baru, dan harus terus-menerus diperbarui dari sehari ke sehari, sampai menjadi sumpah dengan Kristus, sehingga ini, kenapa kita ini harus di baptis. Memang Tuhan itu melihat hati, bahwa pertobatan itu yang dilihat Tuhan adalah hati, tetapi dengan makin disertai dengan tanda di baptisnya kita, itu akan makin memperkuat kita bahwa ini harus sudah membuat suatu perjanjian dalam hidupku, bahwa sekarang aku sudah, bukan lagi yang lama, aku menjadi milik Yesus, dan aku harus berubah dari hal ini. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, baptisan itu kan berasal dari kata Yunaninya, baptiso, atau bakto, usulnya yaitu artinya, tenggelam. Tenggelam dalam arti harus ada air, mau seberapa itu usahnya masing-masing gereja. Menurut pandangan masing-masing penting, tenggelam itu berarti kan ada sesuatu air, air itu mungkin badannya ditenggelamkan ke air, atau minimal airnya ada di atas badannya, kan gitu ya, mau bentuknya, mau banyak, atau mau betul-betul tenggelam betul-betul, itu masing-masing gereja. Dan tentu harus ada, sepertinya itu air di atas dia, lupa dia mau masuk, tetapi yang pasti juga kita tahu, bahwa baptisan itu, sepertinya dikatakan teman-teman, termasuk paksam, adalah ikrat, satu-satu tanda, atau satu, bahwa saya ini loh, milik Tuhan. Tetapi juga baptisan itu, juga merupakan satu, ya itu Tuhan itu, me-ikratkan, atau membicarakan, atau ya mendeklarasikan, bahwa inilah anak yang kasihnya, kepada aku, kepada dia, aku bergerak. Ketika Yesus dibaptis, maka ada suara dari surga itu, dan kemudian berkata, inilah anak yang kasih, kemudian aku bergerak. Sekarang-kenal ketika kita baptisan, disitulah Tuhan, Allah Bapak di surga itu, mengikrarkan kepada semua makhluk, di surga dimanapun, ini loh anakku, sampai seperti itu. Dan disitulah kemudian, ada Bapak itu menggabarkan Pro Kudus. Itu bisa bersama-sama, juga bisa tidak. Tapi yang penting, kita akan bicara baptisan itu juga. Dan kalau kita, Roma juga dikatakan bahwa, kita itu dibaptis dalam kematian. Ya, Kristus. Berarti kita, menenggelamkan diri kita bersama dengan Kristus. Artinya disini, ya tadi yang dikatakan teman-teman ini, kata-kata kita yang buruk harus dibuat. Tidak ada yang lain. Kalau 1 Petrus, pasal 3, 21 dikatakan, tujuan baptisan itu, dikatakan lebih selesai, bukan membersihkan kenasisan jasman ini saja. Banyak orang habis mencuri baptis. Itu baptis lama-lama, nanti kita jari, nah aman. Baptis ujung kali mungkin seperti itu. Bukan. Baptisan itu memang, satu ikhlar, bisa juga yang tadi dikatakan, supaya Tuhan membersihkan. Tetapi tujuan baptisan itu, adalah memohonkan hati nurani. Supaya ketika kita keluar dari baptisan, kita itu punya hati nurani. Walaupun kita tidak mengerti jerman. Hati nurani kita itu mengatakan, ini boleh atau tidak boleh. Dan setiap orang, ketika dia mulai berbuat sesuatu, pasti orang ngomongnya, cobalah, selidiki hati nurani-mu. Itu seakan-akan, kembalilah kepada hati nurani, yang murni. Tetapi baptisan itu juga, ada, Pak Gustaf, contoh anak aman. Ada juga, hal bujian bisa terjadi. Tetapi jangan sampai, baptisan, supaya baptis, supaya utang yang lunas. Akhirnya, dompetnya ikut di baptis. Itu. selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih.